Yo, Halo semuanya kembali lagi dalam pencarian senjata kelima di game dinasti warrior 8 jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata kelima untuk karakter Wen Yang oke, tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe channel ini, oke oke, kita sudah masuk di pemilihan battle ya jadi untuk karakter Wen Yang ini, kalian pilih di kerajaan Jin, lalu battle nya pilih, gimana nih? ini dia, defense Chengdu, oke, lalu untuk tingkat kesulitan kalian terlihat ya, oke gimana nih? nah ini dia, Jin Wen Yang, ini dia ya karakter Wen Yang, oke kita prepare dulu untuk senjatanya masih belum begitu bagus ya dan di senjata kedua, aku pilih halberd, nah ini dia, halberd ini senjatanya si lubu ya untuk skill seperti biasa, aku pilih attack boost, lalu make terror, akurasi, dan quick learner animal bad hair, nah ini dia, oke kita langsung masuk ke permainan oke kita sudah masuk di pertempuran pak ya, jadi untuk mendapatkan senjata kelima dari karakter Wen Yang ini syaratnya cukup mudah ya kalian tinggal mengalahkan 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 mengalah ya kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau ya oke kita kalahkan dia huwa ini nice selanjutnya kita bersihkan area ini ya kita kalahkan seluruh jenderal ini ada dong cuy dan sempat tadi satu lagi klik Shin mantep mana satu lagi oke nice selanjutnya kita menuju ke area tengah yang bertanda hijau ini ya mana nah ini dia one g ya aduh turun dia nice selanjutnya kita menuju ke barat oh udah berhasil ya jenderalnya udah di kalahkan disini ini belum ternyata ada satu lagi nih ya oh ini dia oke selamat menikmati terima kasih oke kita kalahkan boushu dan siapa nih jenderal ya oke kita kalahkan boushu dan siapa nih jenderal ya oke kita kalahkan boushu dan siapa nih jenderalnya ini kita kalahkan jenderal di depan ini ya yang gue ternyata nice oke kita sprung di jembatan ini ya oke kita sprung di jembatan ini ya oke 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 di sini aku sip aja dulu karena darahnya sekarat ya karena dua atau tiga kali serangan nanti pasti mati nanti buat jaga-jaga aja sumpah ini susah banget ya kita cari eh gendong dulu ya ini nggak ada trup ke darah sama sekali nih ya Oke sabar Oh ternyata kita berdapat ini ya Bapak kau ya karena kita ada tambahan sedikit lumayan kita menuju ke timur dulu kita selamatkan teman kita itu ya dat one is the key to turning the tire begin pursuit immediately aduh ini ngeselin sumpah nih haro mau nih nah oke kita kalahkan Yu Jing ini ya aduh-duh-duh-duh ini ngeselin nih harimaunya nih pak tuh kan buset aduh udah dong nah bikin lagi akhirnya oke sebentar kita cari darah dulu nah ini dada kentong lumayan ini gak ada kapoknya dia oke kita naiki Chakernaut tuh lemot kali ini ya oke ini kayaknya aku segi paca ya ya hancur ya hancur eh udahlah jadi disini gak ada batasan waktu ya bebas kalian mau bermain berapa menit sepertinya aku menuju ke barat dulu ya oke oke ada kentong nah tambahan darah lumayan ya oke ya 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 kita langsung menuju ke lokasi nya menangguh oke kita kalahkan ini aja dulu general ahuinan ini ya oke double attack nice selanjutnya kita langsung menuju Menghu ini dia Oh hai 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 berhasil ya itu dia sudah muncul ke kita cek lokasi senjatanya nah berada tepat di selatan ini ya di kastil yang di tengah itu oke langsung kita ambil aja hai 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 sebentar Hai ada general lagi muncul ya kita kalahkan dulu hai Ashunkan is our ray of Hope must rescue him as quickly as possible oke lokasinya berada di sini pak ya kita buka dulu kerbangnya dan nah ini dia senjata kelima untuk Ben yang antep Skycraser namanya keren ya Skycraser gimana nih ini diajeng dia ya ya abis uuuh menyala-menyala itu ya mantep, not yet, refuse to give up, oke Aduh Oke jadi kita skip aja ya kita langsung menuju ke bus terakhir ya kita skip, kita lewati aja prajurit-prajurit kipil ini biar nggak terlalu lama ya jadi kita skip aja kita buka gerbangnya Puan Jinping kita kalahkan dulu ya Wih jadi sama-sama ngeluarin musuh tadi ya jadi skip sedikit tips jika lawan kalian ngeluarin musuh kalian balas ngeluarin musuh juga ya Oke ini dia bus terakhir atau general terakhir jangwe lawan kita dan selesai seperti itu caranya pak gimana gampang-gampang mengetukkan nah jadi sekian dulu ya untuk video panduan kali ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika panduan ini cukup memandu sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax